Halo semuanya, saat sore. Ketika kita membuat sebuah program, dapat dipastikan kita akan selalu menggunakan data berupa angka atau number. Tipe data angka atau number di dalam dart dibagi dua, yaitu integer dan double. Saya sudah menjelaskan secara singkat mengenai integer dan double ini dalam video basic programming dart nomor 1. Bagi yang belum menonton, silahkan kalian tonton dulu ya. Saya berikan linknya di deskripsi. Nah sekarang, saya ingin membahas mengenai hal-hal apa aja yang akan sering kalian lakukan dengan menggunakan kedua tipe data ini. Kita langsung praktikan saja ya. Yang pertama itu, saya ingin menjelaskan bagaimana caranya mengubah tipe data string ke dalam bentuk integer ataupun double. Kita memerlukan hal ini karena seringkali kita mendapatkan angka yang diperlukan dalam bentuk string. untuk mengubah string menjadi integer ataupun number, ada dua cara yaitu menggunakan parse atau try parse. Kita akan coba dulu yang pertama yaitu parse. Sekarang kita print, save. keluar ya, hasilnya 10. Sekarang kalau saya ubah gimana nih? 10-nya jadi abc. Kalau misalnya stringnya itu tidak dapat diubah menjadi integer atau double, maka parse ini akan menghasilkan error ya. Ini saya save, kita coba. Nah bisa dilihat ya, format exception atau error. Jadi kalau yang dimasukkan ini tidak dapat diubah menjadi integer atau double, parse akan menghasilkan error atau exception. Nah yang kedua itu kita gunakan try parse. Try parse ini akan menghasilkan nullable integer atau nullable double. Jadi variable yang menampungnya saya ubah menjadi nullable integer. Saya ganti lagi. Save. Kita coba. Berhasil ya, 12. Nah bedanya dengan parse apa? Bedanya dengan parse adalah seperti ini. Kalau stringnya ini saya ubah menjadi sesuatu yang tidak dapat diubah menjadi angka, maka hasil dari try parse ini adalah null. Jadi tidak mengeluarkan error ya. Tapi dia menghasilkan null. Jadi bedanya di situ ya, antara parse dan try parse. Untuk double juga sama aja ya. Ini tinggal ganti aja. 12,0. Oke berikutnya adalah kita akan coba mengubah number menjadi string. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Number.toString. Jadi kita tinggal menggunakan metode atau fungsi toString ya, untuk mengubah angka menjadi string. ToString ini adalah metode yang ada di dalam tipe data apapun. Jadi tipe data apapun kalau mau diubah menjadi string, kita tinggal petiknya seperti ini ya, titik toString. Kita coba lagi. 12,0. Sekarang ada juga toString asFix. ToString asFix ini kalau kita ingin menuliskannya dengan jumlah desimal tertentu. Contohnya seperti ini. Di sini saya ingin mengubah number ini ke dalam bentuk string, namun jumlah desimalnya saya ingin ada 2 ya. Kalau ini kan 3 kan. Kita coba. Hasilnya. 12,12. Nah ini pembulatannya itu bukan dipotong jadi 1,2 ya. Tapi memang dibulatkan. Jadi kalau ininya 12,125. Kalau dibulatkan menjadi 12,13. Seperti ini. Nah sekarang kita akan coba memeriksa apakah nilai dari sebuah angka bernilai negatif atau positif. Untuk memeriksa negatif atau positif, kita bisa menggunakan operator lebih besar atau lebih kecil. Atau menggunakan property isNegatif yang terdapat pada integer atau number. Sekarang kita coba dulu ya. Kita gunakan operator dulu. Kita save. Bisa dilihat hasilnya itu false. Karena number lebih kecil dari 0 itu false. Nah kita bisa coba cek dengan cara seperti ini. Number titik isNegatif. Sama ya hasilnya. Hasilnya itu false. Berikutnya kita akan coba untuk melakukan pembulatan data double menjadi integer. Untuk pembulatan sendiri ada tiga jenis. Pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan berdasarkan nilai desimalnya. Untuk pembulatan ke atas kita menggunakan sail. Ingat aja sailing. Sailing itu langit-langit ya. Itu artinya pembulatan ke atas. 12,125 menjadi 13. Kalau floor itu adalah pembulatan ke bawah. Floor, lantai ya. 12,125 dibulatkan ke bawah menjadi 12. Nah yang berikutnya itu adalah round. Round ini pembulatan berdasarkan desimalnya. Jadi kalau desimalnya ini lebih kecil dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Tapi kalau lebih besar atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Contohnya ini 12,125 ini berarti dibulatkannya ke bawah ya. Karena dia lebih kecil dari 12,5. Tapi kalau misalnya ini 12,5 begini ya. Lalu di round. Maka hasilnya 13. Seperti yang kalian dapat lihat, hasil pembulatan dari sail, floor, dan round itu adalah bilangan integer. Jika kalian ingin melakukan pembulatan dan tetap menghasilkan bilangan double. Maka kalian dapat menggunakan sail to double, floor to double, atau round to double. Kita coba untuk roundnya ya. Hasilnya 13,0. Jadi dalam bentuk double. Nah terakhir kita akan coba mengubah tipe data integer menjadi double. Dan juga sebaliknya, double menjadi integer. Caranya seperti ini. Untuk mengubah sebuah angka menjadi integer, kita menggunakan fungsi to int. Yaitu fungsi untuk mengubah to integer. Mengubah ke integer ya. Kita coba jalankan. Bisa dilihat. Jadi 12 ya. Mengubah double menjadi integer dengan menggunakan to int. Itu tidak akan dilakukan pembulatan ya. Dia benar-benar memotong desimalnya. Contohnya ini, 12,5. Jadinya 12, bukan 13. Jadi kalau ingin melakukan pembulatan, kita gunakannya round ya. Nah sekarang kita akan konversi kembali menjadi double. Untuk mengubah angka menjadi double, kita gunakan to double. Kita coba. Hasilnya 12,0. Nah kalau kalian lihat, Di sini masih ada banyak hal yang dapat kalian lakukan pada tipe data integer atau double ini. Kalian dapat coba sendiri ini di rumah ya. Di sini saya hanya menjelaskan hal-hal yang menurut saya akan sering kalian pakai aja. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa. силu di HDko. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Malas. Sekian video kali ini,